Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Iki dan Pak Ustadz Uje Turbo Di acara Gudang Da'wah Gimana kabarnya Pak Ustadz Gimana kabar Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah amma ba'du Momen lebaran luar biasa Banyak kejadian-kejadian yang aneh Kejadian-kejadian banyak kejadian-kejadian yang aneh Sebelum lebarannya pun Beli kue, beli ABC, ditaruh dia di sana Di luhur di atas lemari, ditaruh Jawabnya apa? Buat lebaran Bukan lain Betul? Betul, betul Buat lebaran Bapaknya pulang terawih Buka biskuit Buat lebaran Dilarang ya Ini ABC aja buka Saya harus buat lebaran Kok Pak Ustadz tetep buat lebaran? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? ABC nya enggak dimakan Biskuitnya enggak dimakan Caper makannya Nanti sudah satu bulan Habis biskuitnya Waduh Sombong ya? Sombong sekali itu Pas biskuit dibuka Ternyata botong Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Sama dia akan dimakan Kasih sama kucing Sama kucing Gak mau Kucing juga gak mau Tetep gengsi ya? Iya Dan disitu ada sifat yang mengajak durhaka Sama kita ada empat Empat begini? Eh oh maaf ya Maaf ya Ada empat ya Yang pertama sifat rububiah Sifat-sifat kesombongan Maka orang-orang yang sombong itu Orang yang durhaka Sombong Sombong ya? Baru lebaran udah sombong Sombong Lebaran sombong Beli HP yang baru HP nya Samsung Maha 4 juta Waduh Ngeredit enggak? Pulsanya enggak ada Buat apa? Buat apa bener? 4 juta anak HP mahal Samsung Bapaknya enggak lah Nokia Iya Diikat sama karet Pas karetnya copot Batu kemana? Cenggang kemana? Aduh Aduh Sombong ya? Aduh Apalagi yang pake gelang-gelang sombong Musalam-salam Wih 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 Beda kayaknya Ya Gini dulu ya? Iya Sombong 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 itu durhaka Kayak dibigi palsu Sombong durhaka Bigi palsu? Bagaimana juga itu? Iya Nenek-nenek pulang ngaji Bajunya dibuka Teungnya dibuka Kiginya palsu Pake emas Aduh Tukang warung Artinya segini Oh Tapi ditutup pake kerudung Hehehe Iya tuh Nenek-nenek pulang Nanyain Neng Ada pedes Kigi Gak kelihatan Aduh Segitun ya Pak Iya Tukang warung Apa Mak? Pedes Hahahaha Apa Mak? Pedes Hahahaha Kamu warung kesel Dibuka kerudunya Nggak ada Hahahaha Ini ya Anting ya? Iya lah Ingat Di atas langit ada langit Di atas langit ada langit Allah juga tidak sombong Betul Allah yang menciptakan kita Allah menciptakan bumi Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuh yang di bumi ini Allah tidak sombong Iya Al-Quran ada Al-Quran ada Al-Quran ada Al-Quran ada Setiap sesuatu Yang kuasa itu Allah bukan orang Betul Betul Baru jadi RT Sombong Hahaha Di sini juga ada RT Pak Ustadz Ada di segmen yang lain ya Tau nggak singkatan RT Apa? RT R nya ripuh Teknat terus Jadi ripuh terus Hahaha Iya Jadi bukan hukum tangga ya Bukan hukum tangga R itu ripuh terus Bagaimana nggak ripuh RT Yang mabuk parah Bawa ke RT Iya Ada yang berkelahi Bawa ke RT Ada yang hamil Bawa ke RT Tee Hukum hamil Hahaha Emang sama saya Hahaha Ini kan wilayah kamu Tee Wilayah kamu Tee Cari-cari laki-lakinya Dikawinin langsung Amil datang Ya Dikawinin sama Amil Amil Tuh Angkat orang patas Presiden sekarang Udah turun jadi presiden Jabatannya Udah Berhenti jadi presiden Sombong Betul Lurah Jangan sombong Jabatannya habis mau jadi apa Mantan lurah Mantan lurah Hahaha Ada nggak Mantan Kiai Ada Ada Itu Mantan siapa Mantan haji Nggak ada Sampai mati Ada Kiai Ada ya Ya Pak kita lakukan jadi Kiai Jangan sombong Jadi Kiai Jangan sombong Betul Harus punya ilmu segitu Udah sombong Iya Harus tahlil juga Udah sombong Waduh Udah 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 sombong Itu ya Kita jangan sombong Sombong Yang kedua Apa tuh yang kedua Kak ini Menarik nih ya Ya Iya Kita Break aja dulu ya Iya Iya Siapa tau pembicara Semakin menarik Menarik Dan menarik Insya Allah Insya Allah Oke Kita break sejenak Jangan kemana-mana Tetap di Udah Darang 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 Kembali lagi Bersama saya Iki dan Pak Ustadz Ujiaturbo Tadi kan udah ngebahas tentang Rububiah Iya Tapi kan tadi ada empat nih Pak Ustadz Ya Satu udah Yang kedua Apa nih Pak Ustadz nih Saya pengen tau ini Pak Ustadz Tau aja tau banget Tau bingit Tau bingit ya Tau Pengen tau bingit nih Pak Ustadz Yang sifat shaitonia itu Sifat-sifat seperti kita pemarah Maka orang yang pemarah itu Orang yang lurhaka Waduh Bahaya tuh Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah 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 kok sedikit Sedikit marah Sekarang aja kita Kalau punya pacar Kita marah melulu Dia mau kagak Enggak Enggak Walaupun kita cinta Enggak Oh cinta kan besar Tenaganya cinta besar Kata orang lain Perempuan itu Hitam Ayah kita Putih Ayah orang lain Wanita itu Pendek Kata kita Jangkung Tinggi Kata orang lain Sumbi Kata kita Ya Sumbi Tetap gak bisa disemputin ini Itu cinta Syaitoni Itu Cinta pemarah Apalagi kita sama orang tua Jangan kita marah sama orang tua Walau kata-kata Sedikit aja gak boleh Kenapa Aljanatu tahta aklamu umahat Surga telapak kaki Ibu 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 Baru Bapak Ibu Tiga kali disebut Bapak satu kali Iya Ibu Tiga kali disebut Bapak satu kali Ibu Ibu Tiga Bapak satu Peligami namanya Bener ya Ibu Iya Peligami namanya Kata Nabi di situ Yang tiga perkara ini Tidak akan ketemu sama Nabi Dan tidak akan mendapat Safaat Nabi yang tiga ini Yang pertama Orang yang suka menyakiti Hati ibu bapaknya Haya Hatinya Kalau dengan pacar Boleh main hati Tapi awas hati-hati dengan hati Yang kedua yang ningalkin sunnah-sunnah Nabi Yang keempatnya Tidak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Tidak akan ketemu dengan Nabi Muhammad Tidak akan mendapat sefaat Nabi Muhammad Jadi harus kita tetap bersolawat Bersolawat Jangan kita pemarah Lebih baik kita penyabat Sabar Kebagian perempuan Sabar Gitu kan Mendapatkan nenek-nenek Sabar Kameramen aja yang dapatnya Kameramen apa apa Tampang-tampang semua Sabar Sabar bagaikan kepala kita Iman bagaikan badan kita Iman badan Sabar kepala Kalau kita gak punya tangan Bisa hidup Bisa Bisa Kalau kita gak ada kaki Bisa hidup Bisa Tapi kita kalau gak ada kepala Hidup Enggak Itu orang gak ada kepala Hidup Bisa jalan aneh, aneh itu berarti orang pada kabur itu iya kabur, juri gak ada kepalanya sobrus saja sobar itu gagah bukan gagah yang buah sabar tapi sabar yang buah gagah sekarang lihat aja orang lain angkat besi kuat lari meraton kuat tapi kebanyakan sorak pekat kuat iya, karena cuma 4 rokaat, 2 rokaat, 3 rokaat pernah kejadian dulu orang yang bodoh mau sholat dia kirikanya mau sholat dia mau sholat dia berarti mabuk nih berangkat mau sholat kemana kamu mau sholat, bukan mau sholat kamu mau ambil jam katanya dicurigai iya kalau kamu betul mau sholat saat subuh berapa rokaat 2 4 katanya dipukulin berarti kamu tidak bisa sholat kenapa saat subuh 4 ketemu dengan orang mau kemana kamu mau sholat saat apa? subuh saat subuh berapa rokaat? 2 iya nyebut 2 pas di gebugan ayo gak opat di gebugan apalagi 2 kalau ini kalau ini seperti ini kalau kita sholat pakai celana sah gak? sah saya mah kagak kenapa kok enggak sih? coba melihatkan wah kecelana gak usah kecelana dia usah kecelana gak usah itu iya betul oke oke diterima kalau kopi enak ya kopi apa teh nih? kopi apa teh? enggak kalau teh potol enggak? teh gelas enggak terus apa teh apa nih? THR naus ya kan udah lewat tahun depan aja kalau ini ya kalau kopi mau gini burung kelatuk dimakan kucing wish mantap kain kapan dalam buntelan mantap mata ngantuk tetap kusi bikin kopi dong yang kentelan temannya opi kopi ya hehehe orang yang kemarah itu orang yang durhaka cepat marah itu orang yang durhaka Nabi penyabar masa umatnya kemarah iya pak kamu udah ada contohnya ya dulu nih yang yang suka bertengkar dulu yang suka tauran-tauran dulu anak kecil sekarang mah orang tua iya itu kenapa itu? lihat orang-orang tua sudah bertengkar kayak anak kecil ya kalau pukul-pukul sekarang orang tua iya apalagi yang mencontohkan sama kita setiap pemimpin akan kemimpinan anak sekarang pemimpin tauran waduh berarti pemimpin itu contoh banget ya contoh buat masyarakat iya seperti Nabi Muhammad kan contohnya luar biasa iya betul penyabar berilmu beribawa waktu mau perang dengan Nabi Muhammad waktu perang dengan Nabi Muhammad mau perang tapi tiap malam baca syahatil wujud syahatil wujud itu musuh kita udah gemetar baru dibacain doang ya apalagi perang kalau sekarang mau bukan perang main culik aja gitu ya bahaya dulu nih orang gila membunuh Kiai banyak dulu orang gila membunuh-bunuh Kiai eh orang yang gila dicicuru asli orang gila marah gimana saya gila dari dulu gila dari dulu gak berani membunuh Kiai hahaha berarti yang semiara aja tidak membunuh ya yang membunuh yang baru baru membunuh wah itu tidak punya sopan santun itu sepertinya jadi syaitonia saya nenek itu membasarkan kita pemarah jangan kita pemarah kita penyabar ya kita apalagi dengan pacar saya itu penyayang kita harus jadi orang penyayang bagaimana kata-kata kita sama pacar apalagi sama istri ya ya bebek yang punya uang buah abis hahaha bebek ya sabar harusnya harusnya jangan sifat syaitonia syaitonia itu pemarah orangnya pemarah itu adalah orang yang durha yang pertama udah yang kedua udah syaitonia yang ketiga ini saya pengen tahu ada Ki ada ya ada tapi yang ketiga lebih menarik daripada yang kedua wuh ini maka lebih merikai gini Mak mendingan di beri dulu aja nih Pak Ustadz ya kan siapa tahu ada iklan mau lewat kita harus izinkan dulu Pak Ustadz ya kan oke jangan kemana-mana tetap di gudang dakwah ha 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 he t ha hat Terima kasih.